Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Susila Ningtias mengatakan, Putri Chandrawati berpotensi mengalami kecemasan atau pasca trauma atau post-traumatic stress disorder, PTSD. Hal itu didasari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh LPSK, Selasa, 98 per 20.222. Diketahui, Putri Chandrawati merupakan saksi kunci untuk mengetahui motif pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo, suami Putri, sudah ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan tersebut. Yang bersangkutan mengklaim Brigadir J. melakukan hal yang melukai martabat istrinya Dima Gelang. Pertanyaannya, apa itu PTSD? Menurut psikolog dan grafolog, Joyce Manurung menyebutkan pada buku oleh American Psychiatric Association, DSM-5, PTSD terjadi karena paparan sifat langsung atau tidak langsung dari sebuah peristiwa yang bersifat traumatis. Peristiwa ini biasanya diikuti oleh empat kategori. Pertama, munculnya instruksi yaitu pikiran yang menganggu, berkaitan dengan traumatik. Kedua, adanya upaya untuk menghindari semua hal yang berhubungan dengan peristiwa traumatik. Contohnya, orang ini tidak mau membicarakan soal peristiwa terkait, bahkan tidak mau datang ke tempat kejadian atau sekadar lewat. Bahkan pada kasus tertentu, saat kehilangan seseorang yang sangat berarti, ia tidak mau mencium baunya dari baju tersebut. Ketiga, ada perubahan negatif pada suasana hati dan pikirannya. Hal ini bisa dilihat dari kondisi emosi yang berubah. Cenderung menarik diri dan lebih pasif. Keempat, ada perubahan minat, reaksi energi dan aktivitas. Secara fisik pun orang yang mengalami PTSD tidak terlihat aktif. Lebih lanjut, Joyce pun menyebutkan jika PTSD haris ditegakkan dalam sebuah diagnosis. Harus ada alat pengukuran psikologi yang diberikan. Tidak bisa dilihat dari gejala perilaku atau perubahan perilaku saja. Harus dibuat alat ukur khusus. Dan biasanya, diperlukan observasi dan pengamatan dalam perubahan perilaku. Minimal, ada perubahan satu bulan terus-menerus seperti itu. Contoh sudah tidak bisa kerja dengan normal, tidak dapat berkonsentrasi belajar hingga membatasi untuk berinteraksi dengan orang-orang. Bahkan orang PTSD menarik diri dari komunitas atau orang-orang terdekat. Dan ia cenderung untuk memilih berdiam diri. Selain itu Joyce pun mengatakan jika perlu dipahami, perubahan perilaku dalam menegakkan diagnosis tidak berlaku pada beberapa hal tertentu. Seperti, orang tersebut tidak sedang dalam penggunaan obat ralaran, karena bisa jadi perilaku yang ditunjukkan serupa. Kedua, tidak berhubungan dengan kondisi medis yang dialami. Ia pun menegaskan kembali jika PTSD dan semua gangguan mental, tidak boleh diberikan label sendiri bahuk mengalami gangguan cemas. Tanpa ada pengukuran atau diagnostik secara psikologis atau psikatri. Terima kasih telah menonton!